KELURAHAN NGALANG Kelurahan Ngalang terkenal dengan keindahan alamnya. Layaknya wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Ngalang memiliki alam yang berbukit dan berjurang. Kelurahan ini juga merupakan rumah bagi situs geologi dan juga geowisata Kalingalai. Di tempat ini terdapat jejak-jejak cacing laut berubah, suatu bukti bahwa jutaan tahun yang lalu Gunung Kidul berada di wilayah permukaan laut. Ngalang telah dua tahun turut dalam program Desa Prener. Desa Prener adalah program dari Dinas Kooperasi dan UKMDIY yang bertujuan membina para pelaku UMKM yang berada di perdesaan. Dalam Desa Prener, UKM diperkenalkan kepada pengetahuan bisnis. Diharapkan, usaha mereka akan bertambah maju dan pada gilirannya dapat memajukan perekonomian DII. Untuk menggerakkan program Desa Prener di Ngalang, Dinas Kooperasi bekerja sama dengan Dudirus Maradona, dosen Fakultas Ekonomika UKM yang mengonsep sebuah sistem pembinaan UKM dengan nama KASPAD. Saizo adalah satu dari 30 pelaku UKM yang dibina Dinas Kooperasi. Ia bergerak di bidang kerajinan daun kering. Beberapa manfaat yang telah ia peroleh dari Desa Prener adalah pengenalan terhadap berbagai jenis desain untuk produknya. Menurut Saizo, ia tidak sekedar meniru berbagai desain itu. Ia juga mengembangkan desain yang ia jadikan ciri khasnya. Desa Prener juga mengajari teknik marketing yang dapat mengangkat penjualan produknya. Itu pemasaran lipat online Pak, di Desa Prener juga. Iya di Asari. Sebenarnya belum. Saat ini produk Saizo yang terlaris adalah buku not. Buku Pak yang order itu. Itu kalau buku itu saya dua minggu sekali saya kirim ke Jogja. Jogja kekirim di Jakarta. Nah, itu sekitar 300-an. 300-250 itu. Itu rutin Pak, tiap bulan. Salah satu rekan Desa Prener Saizo adalah Sundarmi, ketua KIK Komunitas Ibu Kreatif. KIK memproduksi ekoprim dan bunga yang merupakan daur ulang sampah dari tas plastik. Untuk KIK setelah bergabung di Desa Prener, Alhamdulillah karena pemasarannya juga dibantu oleh Desa Prener. Jadi kami semakin berkembang, baik itu offline atau online. Kami juga sangat terbantu dari Desa Prener. Alhamdulillah kami dapat pelatihan-pelatihan untuk cara mengemas juga sama cara pemasaran. Melalui Sibakul juga, melalui online juga. Ine Indriyani adalah salah satu anggota Desa Prener di Ngalang. Kami sebelumnya untuk membuat Batek ini, kami membuat sketska gambar itu sesuai dengan filosofi Desa Ngalang. Yang kami namai Batek Anceraji Sagotro. Untuk saat ini, Desa Prener itu melakukan kegiatan setiap bulan rutin pertemuan. Di sana kegiatannya kita saling sharing usaha. Bagaimana caranya memasarkan produk, bagaimana caranya membuat iklan supaya produk kita dikenal oleh masyarakat melalui medsos. Dari Desa itu ada info apa disampaikan kelompok itu untuk Niki Mas membuat legalitas usaha. Seperti izin operasional dan sebagainya itu difasilitasi oleh Desa. Siti Syarifah, pelaku UKM lain di Ngalang, adalah pengusaha sale pisang. Desa Prener mengenalkan Siti Syarifah kepada Sibakul Jogja. Sibakul Jogja adalah aplikasi pembinaan untuk UKM Besutan Dinas Kooperasi dan UKM DI. Yang terkait Desa Prener untuk Sibakul Jogja itu sisi marketing lewat online-nya itu. Jadi nanti seandainya sudah berjalan, ada program gratis ongkir, itu nanti mungkin kita manfaatkan ke situ. Setelah mengikuti pelatihan marketing yang diberikan oleh Desa Prener, Siti Syarifah dan rekan-rekannya tergerak untuk membuat akun medsos yang mempromosikan seluruh produk Ngalang. Di Desa kami ada Ngalang Lumintu, yang produk kami bisa didapatkan di Ngalang Lumintu lewat Instagram Ngalang Lumintu. Senang ya mas ya, senang kita bisa, khususnya saya sendiri bisa masuk ke Prener, itu karena banyak sekali wawasan-wawasan yang saya dapat. Pertama perizinan, pemasaran, dan fasilitas-fasilitas yang mungkin lewat Prener nanti bisa kita dapatkan. Jadi saya sip. Terima kasih telah menonton!